Halo assalamualaikum sahabat-sahabat teknisi semua salam satu perjuangan ya guru-guru semua buat temen-temen semua yang baru berkunjung di channel hidraunlock tool jangan lupa bantu supportnya like dan subscribenya biar saya lebih semangat lagi berbagai alat yang bermanfaat ya buat temen-temen semua ya Oke guys di kesempatan kali ini Ups sorry-sorin ke sini saya salah tarik ini sorry ya ini apa kok jiktor setar itu sorry guys sebentar ya salah tarik Oke guys disempatan kali ini saya mau nge-share ya ataupun mereview yang katanya ini tool sultan guys ya yaitu cimera tool ya ataupun alat cimera ya ya temen-temen semua yang mau menangani permasalahan Samsung ya ya itu di problemnya ini ataupun MDM ya ataupun kenok ya kenok guard ya ya alat ini ya Hai bawangnya ya katanya sih ini tool sultan guys ya namun agar tidak membuat temen-temen semua penasaran ya yang baru mengerti untuk dicemirain ya Mari kita Hai apa ya kita terjelajah ya isi fitur menu dan fungsionalnya ya ya namun setelah saya apa ya sebelumnya tadi ya setelah saya cek dan review ya kalau untuk permasalahan di Samsung dia ini ya kurang lebih 11-12 guys ya untuk 11-12 dengan Pandora Book ya bukan berarti dia ini katanya tool sultan bukan berarti semua untuk device at yang new security ya bukan berarti dia semua support ya karena sebelumnya sudah saya coba untuk Hai mendisible ataupun memput info infinic node 12-2023 yang ber-cpu Helio G99 ya dia nggak support disini kesenak tidak Hai tidak didukung untuk di Hai maksudnya sorry maksudnya bukan didukung ya buat maksudnya Hai tidak tersedia ya untuk infinic node 12-2023 ya Hai ya namun ya Hai namanya alat ini ya sudah pasti ada plus minusnya kasih ya Hai kalau dibilangnya tool sultan ya nggak juga gitu guys ya untuk fitur dan fungsionalnya cimera tool ini guys ya kemungkinan dia lebih banyak support di Samsung ya lebih banyak support untuk permasalahan Samsung dan Xiaomi sepertinya setelah saya perhatikan dari menu fitur dan fungsionalnya untuk permasalahan Xiaomi dan Samsung saya akui memangnya untuk cimera tool ini ya Hai memang cukup USB only ya namun itu pun enggak semua ya sebelum-sebelumnya kemarin ya sudah saya coba juga di ini pun nanti akan kita tes ini guys ya akan kita coba tes di Samsung Galaxy A05 ya Hai di Samsung Galaxy A05 ini dia saya koneksikan ya tunggu sebentar ya di sini saya akan tes buat info ya untuk di Samsung Galaxy A05 di Samsung Galaxy A05 ini dia tidak support untuk Hai remove ag ya ataupun remove knock guard ya tidak support dia hanya support di sini Hai untuk pembukaan MDM saja guys ya karena di sebelumnya apa ya di permasalahan sebelum-sebelumnya di meja kerja saya ya sudah saya coba untuk pembukaan Samsung Galaxy A05s A05s dia itu support gitu ya pembukaan knock guard ya pembukaan knock di Samsung A05s ya yang A05s A05s nya bukan A05 ya itu sudah support untuk unlock knock ya namun di A05s yang rilis terbaru terbaru ini ya ini kemungkinan yang tipe model A055F ya ini keluaran terbaru ya Samsung yang saya koneksikan ini keluaran termasuk keluaran terbaru lah ya dibilangnya di sini dia hanya supportnya untuk meremove MDM saja guys ya itu pun kita nggak tahu dia sampai di Android berapa nih ya dia untuk dia supportnya di remove MDM Samsung Galaxy A05 ini ya untuk fitur dan support fitur fungsional ini bisa temen-temen ya sini memang untuk unlock loader dia support ya untuk di Samsung Galaxy A05 Samsung Galaxy A05 ini keluaran terbaru guys ya untuk untuk pengkoneksiannya ke alat ini memang cukup USB only ya tidak perlu test point atau apa ya namun belum tentu semua bisa ya ya tergantung permasalahannya juga ya ya buat temen-temen semua kemungkinan yang menemukan permasalahan Samsung ataupun Xiaomi ya yang yang sudah security terbaru ya bisa temen-temen gunakan cimera tool ini ya kemungkinan kemungkinan ya untuk di unlock tool ataupun di Pandora ya memang ada minusnya juga ya nggak semua juga new security itu support gitu ya namun alternatifnya ada gitu ya pasti bisa jika tidak support USB only pasti bisa test point kan gitu ya semoga saja bermanfaat ya pencerasan yang sudah kita paparkan tadi ya hanya sekedar mereview saja ini guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih